Assalamualaikum, selamat malam Pak Kapitra. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Kapitra, pertanyaan pertama saya untuk Anda, apakah barizik sihab sekarang? Apa gimana? Apakah barizik sihab sekarang Pak Kapitra? Alhamdulillah, dia baik dan bersiapkan untuk ibadah haji. Sedang bersiap-siap untuk ibadah haji saat ini ya? Tidak, ikut-ikut ibadah haji, melakukan ibadah haji saat ini. Ada informasi, kabarnya sempat diperiksa oleh pihak kepolisian. Materinya apa saja nih Pak Kapitra? Oh iya, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka pada tanggal 27 Juli yang lalu, kita di KJRI. Kan ada dua kasus nih Pak Kapitra yang ditangani Polda Jabar, yang ditangani dengan Polda Metro Jaya. Yang mana yang diperiksa kemarin? Yang di Polda, kalau yang di Jawa Barat itu sudah selesai pemeriksaannya. Baik, berarti terkait dengan yang chat berkonten pornografi tersebut ya Pak Kapitra ya? Ya, ya. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sempat dilontarkan penyidik saat itu, adakah Rizik Sihab juga sempat menceritakannya kepada Anda Pak Kapitra? Tentu saya tidak bisa masuk di wilayah asustasi dan materi pemeriksaan ya, karena itu menjadi dokumen yang belum bisa dipublikasikan oleh negara ya. Baik. Pak Kapitra, silakan. Ya, kita tetap saja kepada April Aukmo bahwa di mana kita proses penegakan hukum tentang chat pornografi itu adalah melanggar hukum. Dan jelas-jelas keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20-2016 melarang institusi yang tidak berundang melakukan penyadapan. Itu pertama. Kedua, atas substansi dari materi pertaranya juga kami menolaknya. Dan Nabi Rizik Sihab juga mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang rekayasa dan tidaklah sesuatu yang real yang terjadi. Makanya saya sudah menirim surat kepada Presiden dan termasuk juga telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Kepulkan dan Kapolri minta supaya kasus chat pornografi ini disentikan penyidikannya. Pak Kapitra, apakah ini kalimat yang baru saja Anda sampaikan ada kaitannya dengan milat FPI yang kemudian dalam kalimatnya Rizik Sihab juga sempat menyatakan ia bukan bersembunyi dan lari, tapi menyelamatkan negeri. Saya ingin meminta penjelasan lebih detail menyelamatkan negeri seperti apa maksudnya dari kalimat Rizik Sihab ini, Pak Kapitra. Bahwa penegakan hukum atas kedugaan kebuatan hukum dilakukan itu adalah sepeduh dengan dependensi politik. Bukan lagi meningkatkan hukum dengan hukum, tapi meningkatkan hukum dengan politik. Diselah saya itu adalah by order. Dan ketika itu dilakukan kepada orang yang sekarang sangat amat dipercaya oleh Pak Kulam, sebagai semimpinnya sebagai imam, maka kami beri ini melihat akan terjadi resistensi yang besar. Perlawan yang besar atas negara, karena masyarakat melihat telah dilakukan kriminalisasi atas pimpinan mereka. Dan Nabi Rizik menghindari kegaduhan itu. Dia tidak ingin ada kegaduhan baru setelah istiwa, turbulen hukum yang kemarin terjadi dan sekaligus menjadi turbulensi politik. Dan Rizik ingin membangun bangsa ini bersama-sama. walaupun kapasitas masing-masing. Tentu diperlukan stabilitas yang dapat menyenangkan pembangunan ini. Untuk itulah Habib Rizik menghindar kegaduhan itu. Agar tidak ada kegaduhan baru. Jadi menghindar untuk menghindar, katakanlah ini bukan menghindar, tapi kemudian menghindari adanya kegaduhan baru yang tercipta di negeri ini. Begitu maksud Anda? Tapi kemudian ini pertanyaan terakhir saya. Kalau tadi dikatakan menghindar untuk menghindari konflik, tapi artinya hukum harus tetap berjalan, proses pemeriksaan harus tetap berjalan, dan harus dibuktikan apakah betul bersalah atau tidak. Artinya akan ada pemeriksaan lanjutan. Dan Kapolri mengatakan ini akan kembali dilakukan jika Rizik Sihab kembali ke Indonesia. Pertanyaannya, kapan kembalinya? Pak Kapitra. Yang harus dijelaskan bahwa semua orang tunduk pada hukum. Negara juga tunduk pada hukum. Penyidik juga tunduk pada hukum. Habib Rizik juga tunduk pada hukum. Proses penyidikan itu harus didatarkan pada hukum. Dan saya melihat, Habib Rizik melihat, dan kami semua melihat bahwa proses penyidikan itu melawan hukum. Nah, sesuatu yang melawan hukum tidak punya kojiban kita untuk mematuhi ini. Namun, kita mencari jalan agar timbul ke kegaguhan baru. Kita mencoba memberikan pengertian-pengertian hukum. Membangun komunikasi publikasi dan persepsi hukum. Orang hanya bisa salah apabila ada undang-undang yang dilanggarnya. Tapi artinya sekarang publik menunggu kedatangan Rizik Sihab untuk kemudian menjawab dan membuktikan apakah semua tuduhan yang diarahkan kematiannya betul atau tidak. Sesungguhnya sudah terjawab bahwa pristua-pristua hukum yang selama ini dituduhkan telah dijalani seluruh prosesnya. Saya maksud juga yang kemarin itu kan sudah dijalani juga. Meskipun, terseh dijenak, tapi kan wilayahnya, juridiksi, terseh di wilayah Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kapitra Ampera, pengacara dari Rizik Sihab, tentu kami juga akan menunggu kedatangannya dan juga pembuktian apakah betul bersalah atau tidak dalam segala tuduhan yang dituduhkan kepada Rizik Sihab. Terima kasih telah bergabung bersama kami.